Intro Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambi kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambi selengkapnya. Intro Pemirsa PMK Pengangjuk bersama BBBD berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kemarau panjang. Kali ini turut dilakukan pemberian bantuan di desa Nguluyu dan tempuran. Benjana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, salah satunya di wilayah yang terdampak kekeringan ialah desa Nguluyu, Kecamatan Nguluyu, Kabupaten Nganjuk. Desa ini mengalami kekeringan kurang lebih sejak 2 bulan lalu, di mana pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kemarau panjang. Sampai saat ini ada 9 dusun, 6 desa, dan 4 kecamatan yang dilanda bencana kekeringan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, dengan adanya dropping air bersih ini, diharapkan bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Kepikiran hari ini adalah kita menyerahkan bantuan dari Kuartir Capang, dan ini adalah kita menyikapi memang musim kekeringan penuh tahun ini agak lebih panjang sehingga perlu untuk kita habis mas. Dari hari ini yang kita teknis menyatakan beberapa bantuan dari Kuartir Capang, kita juga akan menyiapkan akan melakukan penurunan titik-titik sumber air yang nantinya bisa digunakan oleh pesan-pesan. Kepala pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa saat ini di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk sedang mengalami bencana kekeringan, kekurangan air bersih. Di mana kekeringan ini sudah melanda Kabupaten Nganjuk sejak tanggal 20 Juli 2023 lalu, yakni pertama kalinya terjadi di Kecamatan Lengkong, tepatnya di Dusun Jomblang, Desa Ngepung, dan Desa Sedang Ngogor. Saat ini di Kabupaten Nganjuk sedang dilancar bencana kekeringan. Jadi mulai tanggal 20 Juli 2023 di Kabupaten Nganjuk ini sudah terjadi bencana kekeringan, kekurangan air bersih yang berada di Kecamatan Lengkong, tepatnya di Desa Sedang Ngogor dan Dusun Jomblang, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Kemudian berikutnya diusul beberapa desa yang lain. Jadi sampai saat ini, ini ada 9 dusun, 6 desa, dan 4 kecamatan yang dilancar kekeringan, kekurangan air bersih. Untuk itu awalnya itu kandana yang tersedia itu hanya sangat minim. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui BPD tidak mengirim air bersih, Pak Pati. Jadi kami tahun kemarin itu punya anggaran 43 juta itu kembali ke Kastera, dan itu dipertanyakan oleh Bangga pada saat pandangan fraksi. Kemudian tahun 2023 ini kami mengambarkan 63 juta. Namun demikian kenyataannya sampai saat ini, ini ada 9 dusun, 6 desa, dan 4 kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih. Akhirnya kemarin kami minta bantuan, minta anggaran melalui perubahan. Alhamdulillah kemarin dapat anggaran ada tambahan. Dan setelah kami hitung, sampai dengan akhir Oktober 2023 ini, anggaran yang ada di BPD minus kurang lebih 40 juta. Akhirnya kami harus memutar otak. Kami mencoba koordinasi dengan rekan-rekan yang ada di luar sana. Salah satunya adalah Kuarcap Pramuka Kabupaten Nganjuk, kebetulan Kuisna sendiri yang datang ke lokasi kami. Kami sampaikan krisian kebutuhan untuk dropping air dan kebutuhan lain-lain. Akhirnya Alhamdulillah yang pertama kali dari Kuarcap Pramuka Nganjuk, ini nyupli kebutuhan air yang ada di Dusun Tondongesi, Desa Pule, Kecamatan Jatikala. Akhirnya di-backup selama satu bulan. Awalnya seperti itu. Saya bilang gini, kalau bisa ya jangan bantuan. Karena kalau hanya air, mungkin ya di sana itu masih warga kita juga masih banyak yang kurang. Akhirnya saya minta tambah juridik. Akhirnya diperlindungi, kemudian tambah lagi air mineral untuk anak-anak yang ada di lembaga pendidikan. Akhirnya kemarin sudah diserahkan. Dan ini informasi dari Pak Sopini, Kuisna. Karena memang sampai saat ini itu dari hasil BNKG itu pertengahan November itu baru ada ujah. Makanya tolong nanti yang untuk ditondosi ini dicukupi sampai nanti kembang warga yang ada di sana benar-benar air bersihnya tercukupi. Ada pun bantuan yang diserahkan oleh PJ Bupati Nganjuk kali ini di desa ngeluyuh dan tempuran ialah tandon air ukuran 1.200 liter. Dengan rincian 10 tandon untuk desa ngeluyuh dan 2 tandon untuk desa tempuran. Kemudian ada 100 cirigian air ukuran 45 liter yang diberikan untuk desa ngeluyuh dan tempuran. Dan terakhir, air mineral sejumlah 100 dus untuk desa ngeluyuh dan desa tempuran serta bantuan air bersih. Total 10.000 liter untuk desa ngeluyuh. Kita pilih atas sebuah tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita kisahkan secara revolum ini mungkin menjadi sebuah yang beringat atau cepat bisa kita atasi. Pertama kali saya dilaporkan oleh Kepala BBBD pertanyaan saya, kalau Kepala BBBD ingat, Pak Kepala, kira-kira apa mau terus tiap tahun kita jadi pengirin air? Terus cari sumber lain. Ngobrol sama beliau, beliau sampaikan, seingat saya waktu itu kita masih negosiasi jumlah titiknya. Tapi beliau ngomong, Pak ini memang yang harus dan tidak boleh tidak terima. Saya langsung besok siang, besok siangnya kami panggil, BBKAT kami tanya, kami ngobrol juga bagaimana proses ini. Ya, inilah kebetulan dari sinergi, dari komunikasi ini. Karena kita masih ada peluang yang bisa cepat kita respon. Semoga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala pelaksanaan bahwa BBBD, bahwa minggu depan kita sudah menghormati beberapa bulan. Untuk diketahui pemirsa, penyaluran bantuan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kekurangan air bersih. Pihaknya terus mendorong agar berbagai pihak bisa ikut memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan air bersih. Mengingat, untuk dropping air ini tidak hanya bergantung pada BBBD, tetapi dari beberapa elemen masyarakat, dan kali ini juga ada dari keluarga Pramuka Nganjuk yang juga memberikan bantuan. Pemirsa 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 Yang keempat disusun sumber kota desa Bidit, yang kelima nanti ada di desa Wujudur, Kisah Pertang. Riris salah satu warga desa Ngulyu sebagai penerima bantuan sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebagai rakyat kecil, Riris juga berharap persoalan air di desa tercintanya segera teratasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Nganjuk atas bantuan air bersihnya. Semoga bermanfaat dan semoga diberi yang lebih banyak kalau bisa setiap hari. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kebang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di Youtube JTV Broke Diri dan akun Instagram kami di JTV Kediri. Dan akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. dan salam JTV Terima kasih telah menonton